Seorang pelaku perampokan di kawasan Pasar Jambi ternyata seorang residivis dan telah lima kali diamankan. Selain itu, saat ini polisi juga masih memburu satu pelaku lagi dan akan menyelidiki siapa penadah barang curian tersebut. Karim merupakan salah seorang pelaku perampok toko emas sama senang di kawasan Pasar Jambi yang sudah berhasil diamankan polisi pada beberapa hari lalu. Di mana saat ini pelaku sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bosek Pasar. Ke Bosek Pasar AKP Cahyono mengatakan, pelaku yang berhasil diamankan ini merupakan seorang residivis dan ini merupakan yang kelima kalinya bagi pelaku yang diamankan dengan kasus yang sama yakni pencurian. Namun hanya dengan jenis barang yang diambil berbeda saja. Sementara itu, Cahyono juga menyampaikan selain memburu seorang pelaku lagi, mereka juga akan menyelidiki siapa penadah dari perang hasil perampokan tersebut. Kalau keterangan dari pelaku yang usah kita amankan, ya hanya merupakan sehari-hari. Karena pelaku yang berhasil kita tangkapnya juga merupakan residivis. Nah ini yang nanti kami citik, formulasinya seperti apa, mungkin kita kenakan pasal residivis atau apa gitu. Menunggu putusan pengadilannya yang sebelumnya. Residivis di Polsek Pasar itu? Ini yang bersambutan ini sudah lima kali dengan sekarang. Dengan kasus? Dengan kasus sama pencurian juga. Pencurian juga. Jenisnya barang yang diambilnya saja yang berbeda. Sampal akun aksi itu kedua para pelaku ini pura-pura beli muas atau seperti apa, Pak? Pura-pura yang modus awalnya itu pelaku yang belum tertangkap ini, itu pura-pura penanyakan mencari kalung yang sepanjang empat suku. Tapi korban melihatkan empat suku nggak ada, yang ada lima suku. Ketika dia ambil lima suku, kita lihatkan langsung dia ambil, bawa lari. Nah tersangka yang saya dapat ini menunggu langsung kabur. Sebagai jogi deh? Iya, joginya. Sambil lihat situasi aman, kanan tidak aman. Terima kasih telah menonton!